Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 1 Oktober berjudul Panggilan untuk menghadirkan pemerintahan Allah. Kalimat datanglah kerajaanmu dalam doa Bapak kami. Satu pernyataan penting yang harus kita pahami. Doa Bapak kami. Kata doa dalam bahasa Yunaninya adalah Dari gabungan dua kata, pros dan eukomai. Pros, kata depan yang menunjukkan tekanan atau intensitas kuat pada kata berikutnya. Kata ini juga berarti menunjuk arah ke depan. Sedangkan eukomai berarti wish, berharap atau will, kehendak. Jadi, doa dari bahasa Yunani Pros, eukomai berarti harapan dan keinginan yang sangat kuat ke depan atau di waktu mendatang. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami Dalam Injil Matius, pasal 6, ayat 6-14 Yesus sedang mempercakapkan hal berdoa. Tuhan Yesus sedang mempercakapkan hal berdoa. Ia menasehati agar orang-orang percaya tidak seperti pemuka-pemuka agama Yahudi Yang pada umumnya munafik dengan mengulang-ulang doanya Doa itu sebuah percakapan, saudara. Sebuah dialog Percakapan dialog dua pribadi Dalam dialog tersebut Yang penting ada pertemuan pribadi Kita sebagai anak Dan Allah sebagai Bapak Seorang yang berdialog Maksud saya Orang percaya yang berdialog dengan Allah sebagai Bapaknya Itu menunjukkan keseriusannya berurusan dengan dia Oleh sebab itu setiap kata dalam percakapan Haruslah bermakna Berisi Sehingga menjadi jembatan yang menyambung dua pribadi Maka doa tidak perlu diulang-ulang Diulang-ulang seperti mantra Sebab pengulangan kata mengesankan bahwa doa Seperti sebuah mantra Pula doa semacam itu ada dalam banyak Keyakinan di luar kekristenan Dalam kekristenan Doa seperti itu Tidak mendapat tempat Misalnya ya Diulang-ulang itu begini Ya Tuhan tolonglah 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 Kita juga bisa mengatakan Haleluya Dengan tulus Haleluya Nah itu kata menyembah Tapi tidak Tepat kalau kita tanpa perasaan berkata Haleluya 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 Itu seperti Dremimil gitu Seperti mantra Doa itu menunjukkan relasi seseorang dengan Allah Bukan hanya menyangkut hubungan pada waktu bercakap-cakap dalam doa itu Tetapi juga menyangkut kualitas hubungan sehari-hari antara kita dengan Allah Bapak kita Jadi kualitas doa kita sangat ditentukan oleh kehidupan kita sehari-hari Interaksi kita setiap hari dengan Allah Bapak itu menentukan kualitas doa kita Jangan dibalik saudaraku Seseorang bisa berdoa setiap hari pada jam-jam tertentu Tetapi kalau tidak hidup dalam kesucian Itu percuma Percuma Kalau masih hidup di dalam dosa Masih melukai hati Tuhan Percuma Nah Doa Bapak kami itu bukan hanya menyangkut formula kalimat doa Artinya isi doa Bapak kami bukan hanya Memuat kalimat-kalimat doa Tapi juga memuat formula kehidupan yaitu apa yang harus dijalani dan dilakukan Sehingga sebenarnya doa Bapak kami itu Memuat Sebuah miniatur dari kehidupan Orang percaya setiap hari Dalam setiap putir-putir doa Bapak kami Terdapat cara berpikir gaya hidup kita Oleh sebab itu doa Bapak kami tidak cukup untuk hanya dilafalkan di mulut Tetapi harus dilakukan Dalam hidup Keseharian Nah di dalam doa Bapak kami Yang memuat formula kehidupan itu Orang percaya Orang percaya Anda dikembalikan menjadi manusia ideal Sesuai yang Bapak Kehendaki Manusia ideal sesuai yang Bapak rancang Sejak semula Jadi doa Bapak kami itu Seperti sebuah peta perjalanan Yang membawa seseorang kepada suatu tujuan Itulah sebabnya saudara Orang percaya harus memahami dengan benar Makna yang terkandung di setiap putir doa Bapak kami Sebab setiap putir doa Bapak kami Itu memiliki nafas Memiliki jiwa Atau seperti Memiliki nyawa yang harus dihidupkan Di dalam hidup kita masing-masing Doa Bapak kami memuat gaya hidup umat pilihan Yang nantinya akan dilayakkan masuk Menjadi anggota keluarga kerajaan Ya Jadi tanda-tanda orang yang nanti akan Dipermuliakan bersama Yesus Yang akan tinggal menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di surga Itu nampak dari perilakunya Bukan dari bibirnya Bukan hanya dari bibirnya Tetapi ekspresi Secara konkret dalam perbuatan Dalam mengamalkan isi doa Bapak kami Dengan demikian kehidupan orang percaya Merupakan pengijauan tahan Atau perwujudan dari isi doa Bapak kami Terkait dengan kalimat doa Bapak kami Datanglah kerajaanmu Orang percaya harus mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah Dalam hidupnya secara konkret Sudara Terkait dengan kalimat doa Bapak kami Datanglah kerajaanmu Jelas sekali orang percaya Dipanggil untuk menghadirkan Kerajaan Allah Dalam kehidupan secara konkret Sudara kukiranya kebenaran hari ini Benar-benar Memberkati Sudara-sudara sekalian Sola kracia